Terima kasih telah menonton Ini masalah buat kami Kelamaran tidak bisa kami percepat Mau tidak mau kita harus melakukan eksekusi pada jam 5 sore Hujan gak berhenti waktu itu Saya lihat juga Rudy nervous Nama saya Rudy Prasetyo Saya sedang menjalin hubungan dengan wanita cantik Ternama Melinda Yang biasa saya panggil Meme Tiga tahun sudah kami bersama Meme adalah sosok wanita yang sangat manja Namun Meme mampu membuat saya menjadi seorang pria yang sangat sempurna Dan kali ini Saya ingin melamar Meme dengan cara yang akan selalu diingat olehnya Pelamar kami kali ini cukup unik Awalnya di Malang ini kami janjian untuk bertemu di alun-alun Malang Tapi tiba-tiba tim datang ke kamar saya dan memberitahukan bahwa pelamar Sudah datang ke tempat hotel kami menginap Ya udah sekarang gue mendingin rambut teman-teman Oke aku langsung panggung di bawah aja ke teman-teman Siap Makasih mas teman-teman Ini mas Rudi kenalin Halo Temi Halo Berapa lama kalian pacaran? Dari 2012 tiga tahun lah sampai sekarang Selama tiga tahun itu kalian mulus-mulus aja atau sempat putus nyambung? Mulus sih Enggak pernah ada masalah apa? Masalah sih yang jadi masalah sih selama ini saya kurang romantis ya Sedangkan Meme itu menuntut saya harus romantis sering kasih surprise gitu sih Saya itu pribadi yang agak malu ya Jadi untuk mengungkapkan itu agak susah Tadi Rudi bilang pemalu Apa sih yang bikin kamu malu gitu? Ya dari kecil saya pribadi yang susah mengungkapin perasaan ya Susah ngomong di depan Ngomong terlebih di calon masa depan saya Agak susah sih mengungkapinya Oke gini Kira-kira memang ini kalau kita kasih surprise kaget ya? Pasti kaget karena dia suka sekali surprise Begitu kenal kamu Terus saya mendengar cerita tentang kamu dan pasangan Saya langsung punya ide yang cocok buat pelamaran kamu Saya punya suatu tempat Saya gak mau kasih tau tempatnya apa Nanti kita kesana Ini buat saya tantangan juga buat Rudi Karena kita akan bikin sesuatu yang sangat monumental disini Monumental disini kita akan melibatkan banyak orang Nah selain ini menjadi sebuah prosesi pelamaran Ini juga akan melatih kamu untuk melawan rasa malu dan rasa takut kamu Mau ikut saya gak hari ini? Boleh Oke kita ikut saya yuk Yuk Jujur pertama kali seneng sekaligus kaget Karena pertama kali saya daftar Saya email bahwa saya pengen ajak meme pasangan saya ke tempat yang rame Dan setelah tim kasih tau saya bahwa tujuan kita adalah ke musim mangkut Saya rasa itu adalah tempat yang tepat Bersama dengan Rudi saya dan salah satu tim dari melamar bertemu dengan pihak venue Kemudian meminta izin untuk memakai venue Rencananya Rudi ini ingin melamar pacarnya disini Wah Nah mungkin Ibu Titi dari pihak musim mangkut menizinkan apa tidak gitu Saya sih gak masalah Kita bisa kita bekerjasama yang baik ya Ya Kebutuhannya apa kita bisa siapkan Oke rencananya Kalau gak salah kan ada parade ya disini tuh Nah kita tuh pengen prosesi lamanan tuh ada di tengah-tengah parade Nah mungkin kita juga bisa minta bantuan ya dari Ibu Boleh Mas Ami nanti kita siapkan Mas Ami bisa berbicara dengan tim saya di bagian interview Boleh Apa yang kita butuhkan, yang mereka butuhkan ya Mas Ami kita siapkan Oke Saya seneng banget waktu pihak dari musim mangkut mengizinkan tempat tersebut sebagai lokasi pelamaran Ini serius tapi ikutan tampil nih? Pasti Nanti kita akan ngobrol juga sama temen-temen Kenapa kok nervous gitu? Bisa gak ya? Saya sempat melihat ada keraguan di wajahnya Rudy ketika saya meminta dia untuk terlibat dalam sebuah parade Kayaknya kita harus ngobrol juga sama temen-temen dari entertainment Setelah kami mendapatkan izin dari pihak venue Kami langsung menemui tim entertainment untuk berdiskusi mengenai keterlibatan Rudy dalam parade Dan pihak entertainment mengajak kami untuk latihan keesokan harinya Setelah menunggu Rudy lumayan lama Akhirnya Rudy datang ketika saya, tim, dan Rudy bertemu dengan tim entertainment Kami membahas mengenai keterlibatan Rudy dalam sebuah parade Oke akhirnya kami berdiskusi Jadi treatmentnya kita pengen nanti di tengah-tengah koreografi itu Rudy lamar pacarnya Nah saya kan gak tau nih nanti bentuk koreografi parade itu kayak apa Tapi ya mungkin Mas Ani bisa ngasih poinnya dimana nanti kita masuk Kira-kira masuknya dimana di flashmob ya? Di flashmobnya aja Oke Kalau gitu berarti bisa mulai latihan kali ya Nanti jadi supaya kita bisa ngebayangin okan seperti apa Pada saat prosesi pelamaran dengan flashmobnya itu ya Oke Beneran ngedance nih Mas Beneran Wah aku harus ngedance nih Wah aku harus nari nih Wah itu kayaknya suatu momok lah buat saya Nari sama sekali gak ada minat ke arah sana Nah gak tau nanti ini bagian dari the part of koreografi kan Kalau memang harus ngedance ya kita ngedance mau gak mau Tapi disini tim menyarankan pada saya Dan saya rasa ini saat yang tepat lah Saya tunjukkan walaupun saya gak bisa Saya usahain semaksimal mungkin Untuk nari itu walaupun hasilnya mungkin berantakan Tapi gak masalah lah Moga Mimi bisa tau lah perjuangan saya Buat dapetin dia sampai seperti ini gitu Ah gerogi banget sih Mas Gerogi terus pasrah sih Pasrahnya kenapa Ya mau gimana saya gak bisa dance Saya belajar hitungan hari Dengan koreografi secepat itu Sedikit itu Ya pasrah aja dia mau marah Emang saya salah Mas Rudi Ini kan berubah waktu kita mepet Jadi saya mohon atensinya lebih Lebih gimana ya Ya lebih aja gitu loh Jadi jangan-jangan lemes-lemesan gini Jadi awal gerakan sampai akhir gerakan Gak dapet ketukannya semuanya gitu loh Pernah gak? Tiba-tiba mau show Terus hujan gede Tetap berlanjut atau nunggu sampai? Tunggu waktu Oke Estimasinya bisa berapa lama? Setengah jam Setengah jam Kalau setengah jam masih hujan? Kita gak jalan Terima kasih Terima kasih Terima kasih